Bapak seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri, asal niatnya tidak riak. Di sini dicontohkan, misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jadi dengan dokter bilang saja, saya dokter biasa yang nangani. Itu boleh, karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit. Bukan motivasi Anda adalah padu nafsi, keinginan apa? Kribadi. Jadi itu boleh. Misalnya, ini ada juga beberapa literatur fukih, di semua kitab fukih. Baik maritab shabdi, ikhanafi, ikhanbali, di semua kitab fukih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustad atau sama kiai. Pak, saya mau masuk Islam. Kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngetes dulu, tidak. Atau apalagi jajak, ngobrol dulu. Karena, 5 menit kita mempersilahkan monggo ngetes dulu, itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit. Dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga dianggap, ada ulama yang ngebabkan itu sampai dianggap murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai menjahatkan non-muslim, kemudian disuruh mopi dulu atau ngetes. Karena dianggap pembiaran sekian menit, masih berstatus kasus. Jadi, ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak, baru pakai celana pendek, terus ada orang kecelakaan di jalan. Saya tak pakai baju dulu, nanti baru kamu bisa selamatkan. Itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir, kemudian pas mau minta disajatkan, kita bilang monggo nanti-manti dulu, ngetes-ngetes dulu. Berarti ada pembiaran sekian menit, dia masih berstatus, artinya begini, kalau dia saat itu dimatikan oleh Israel, berarti mati dalam status kafir. Dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam, andai kan kita menjahatkan saat itu, juga. Jadi itu bapak-bap yang dianggap ekstrim dalam kutub il-sikhi bapak-bapak. Makanya dalam kitab buku, saya berkali-kali ada orang muslim mau bersajat ke saya. Itu saya, saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin, semua pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya Allah. Baru setelah itu ada hukum sosial, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibakar, seseorang harus tergesa-gesa atau berdepan-depan, atau mengambil sikap berdegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai se-Izuddin bin Nabi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafek, status orang munafek itu apa? Wa idha paumu ila sholati paumu, terus kesalah. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat, tapi itu salah cara males-malesan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah, itu. Ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sayi, ya lari-lari kecil, toaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-roman, romalku lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak satu beri, terojo. Nah itu dibakar sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekrasi serius. Jadi musara itu ya kira-kira, kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita atau jalan leha-leha itu kan nggak mungkin. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu nggak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Robus sama wasi walati yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi setahu saya, saya kemana-mana dituhankan saya, kata Fir'aun. Terus Nabi Musa masih menghentikan, Ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun menggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman umnili surahalla'ali abduhul asbab asbab bersama watif at-tauliyah ilahi ilahi Musa. Haman, gamunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya, Musa. Musa akhirnya mengikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit, tetap nggak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita mumpulnya saja ada lihat, apalagi Fir'aun. Rivalnya kan. Akhirnya, Musa ganti argumentasi. Yaitu argumentasinya Musa, Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babahnya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti babahnya tanpa Tuhan. Karena zaman era babahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mu'min. Wah ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan, berarti babahnya tambah. Karena kalau iman itu akan dihadiri, akan diekskusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ahli Fir'aun yaktumu imanah. Maka di Koran diterangkan, wakaw la rojulum mu'minum min ahli Fir'aun yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman, tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat, di rapat-rapat penting Fir'aun. Termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat, dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga namunin Musa. Namunin Musa, terus bilang, inalmal ayatawiru nabikal yakuluka Musa, rapat tadi malam memutuskan, kamu besok dibunuh. Maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil cara hukum VK, bahwa untuk menyelamatkan darah harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sakobre, saksempate, maka keburung. Andai kan ini, rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sakobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita, di tangan ulama tetap menjadi al-akkam, al-hijiyah. Menjadi ketentuan-ketentuan apa? Oke, jadi yang diambil di sini adalah, lelaki tadi yang ikut rapat, jadi bergegas menemui Musa, memberitahu, kalau kamu besok mau di-ex, usi, fahrus, maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir, untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Syaih Zutin, tidak kesalah dibatkan, harus tergesa-gesa, menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan, jadi, al-kos-kos, ya, semua cerita di Quran, itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendumeng, tapi harus menjadi ibr, menjadi telah, telah. Jadi, makanya terus, di kitab-kitab puluh mulut Quran, diterangkan, al-kosos, ya, beberapa cerita di Quran, adalah semuanya menjadi ketentuan pekeh. seolah-olah lagi ya, semua cerita yang ada di Quran, itu menjadi ketentuan pekeh, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita, bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa, supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibatkan, bagul Musa ro'ah, ila musidik, seperti ini. Saya teruskan. Wa kamala ro'ai nama yaktulu musliman, lau tabtu'u alihi, lau kota laku, falmu wa saro'ah, ila taksrisihi, min huwajibadun. Idlai sal'unatu mahmudatan fi kulisya'in. Fallaha ma'watinu tufmadu fiha, wa ma'watinu tufamu fiha. Wa kadari ka'al musa ro'ah, wallainu wal-dilta wa huyuhumat. Secara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar, namanya Sofyan Asha'uri. Sofyan Asha'uri itu menjadi wali, itu gara-gara kalau sholat di masjid, itu beliau datang, sebelum adat. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adat. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adat? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setembe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu, majikan kita pasti memanggil jam tujuh. Kemudian jam tujuh itu anda masih ngopi, masih tata-tata itu kan anda menghormati majikan. Artinya kamu setembe, di jam yang saat itu pasti majikan anda memanggil. Memanggil kata beliau, saya anda ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Diman. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabdha. Sebab itu ketika Allah ngeritik orang munafek, ketika dipanggil sholat, mereka datang bermales-malesan. Karena gak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita, datang bercepat. Makanya dalam istilah lain-lain di Qur'an ini, termasuk bala khotol Qur'an. Di Juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirro ilawqo. Kita tahu firro itu maknanya lari apa jalan biasa. Jadi untuk mengekspresikan mahabdha kita, kangen kita pada Allah, corobah syarab, isek kita, berontoh kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan, tapi fafirro ilawqo. Harus bergegas berlambat. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non-Muslim minta, Bapak saya tolong ajarkan jahadat. Gak boleh saya bilang gini, monggok ke dalam juru. Padahal perjalanan ke rumah saya, misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tahu firro. Kamu yakin ya Allah, aku satu Tuhan. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah lima menit, terus dia kecelakaan, belum jahadat, statusnya mati ya. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi, orang kecelakaan di jalan, karena kita kecelakaan pendek, mantosiriririsata kotek baju dulu. Habis itu dididestruk. Itu kan kita ikut salah, karena kita yang punya kesempatan, tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi keledestruk, menjadi sama sekali gak potensi keledestruk, dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam, itu umumnya kaya-kaya, kan keadaan sebagian, disuruh mandi dulu, itu salah. Itu salah sekali. Sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di medjir, nunggal tokoh-tokoh itu, bunyutnya salah. Itu gak salah, bunyutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial, monggo, tapi kalau mengislamkannya, ada saat? Apalagi ya seremonial, seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu disoten dulu, wah itu, itu berlaku-berlaku, so itu bukan-bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fakta itu, kadang itu enggak ser. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, disoten, minta-minta, itu salah. Itu sama biar, kamu lihat orang kecelakaan, mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak, minta disoten dulu, sedang mati. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi, ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibawakan, Jadi ada beberapa contoh di Qur'an, memang aturannya seperti ini. Makanya semua redaksi Qur'an tentang menuju Allah, di redaksi Nova Firru, makanya di Tawaf ada ekspresi romal jalan agak cepat. Di SAI juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek dihukum haji. Sangat banyak, baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu, tujukan taruhian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada, fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita-kita sebagai alif-fakta itu, gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya? Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jumlah misalnya, butuh neka, butuh matem-matem. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalau pun daftar nunggu, 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun, punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Meng daftar saja, bisa gem. Kalau misalnya umur 50, ditambah 25, kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fakta ini kita rubah? Karena dulu kan orang tulunggar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik, pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan, kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fakta itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Wata jibu sholat ala kulih muslimin, wujuban muwasaan. Di semua kitab fakta takdirnya seperti itu, redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam, wujuban muwasaan. Wajib yang ada longgarnya. Jika ketika duhur jam 12 huib, kita dengar alatan, boleh sholat setengah satu, jam satu, setengah dua, jam dua. Karena memang wujuban muwasaan, memang ada batas akhir waktu, misalnya sampai setengah tiga. Nah problemnya begini, misalnya setengah satu, Anda pasti dipanggil majikan kamu, yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di COVID. Apakah status wujuban muwasaan, wajib yang lugar menjadi hilang, karena setelah itu, tidak ada kesempatan lagi? Sholat. Apa tetap kita sebagai ahli Islam, yang agak baliloh tapi alim? Misalnya, ya sudah tetap jadi pilot. Nanti kan ada aturannya sendiri, ada ruksohnya sendiri, ada kemuran sendiri, kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap diperjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli pekih, milih mana? Milih harus sholat di depan. Apa tetap memberi kelonggaran? Nggak apa-apa, sholat sambil apa? Yubir ya, sambil ambil, milotin, nampak usah. Anda pilih apa-apa? Karena, karena kalau konstitusi ilmu itu, memang harus ada, dengan tanda kutik ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal, malah kasat. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu, kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok, karena menghilangkan ruksohnya Allah. Kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan ruksoh terus, murah terus, nanti dianggap penyepelekan hukumnya. Maka kita yang ahli pekih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, gue saya ini supir bis. Kamu sabir terus. Berarti saya boleh udah kuasa terus panjang Ramadan. Coba kalau Anda jadi ahli pekih, kamu mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus, supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib kuasa, saya nggak peduli dengan pengurahan Allah yang membutuhkan nusampir, tidak kuasa. Coba, Anda jangan jadi ekstremis, misalnya bantah, tak protes, jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya, makanya dengan tanda kutip, itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik, bukan nakal. Nakal itu, kalau bahasa Jawa itu kan, nggak harus dosa. Seperti anak kecil, mainak-mainak itu, coba coba nakal. Padahal anak kecil mainak itu haram, nggak? Nggak, malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul, ibunya yang bentak, cerewet itu. Karena ibunya orang yang sudah mau kalah, sudah tua, salah langkah, itu bentuk. Kalau anaknya, anaknya menaik meja itu, sebetulnya bahasanya nggak nakal, lucu. Lucu boleh, sepinter, coba, semoga meja harusnya. Harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu, semua nakal, mecah mojilas. Malah boe malah mecano tabungan. Bapaknya marah, betul tanggurah tabungan. Sebetulnya, senakal-nakalnya anak kecil itu, nakal orang tuanya. Itu pasti. Karena ini sudah kena fito, sementara anak-anak belum kena. Tak pernah punya tamu, karena di tradisional itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama kini, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus. Marah. Tak marah orang tuanya tamarin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi alkoholamu ansalasin, diantara aturan Islam apa, tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu, anak kecil sampai balai. Dua, orang tidur sampai bangun. Ketiga, orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena fito untuk sopan sama saya. Kamu yang kena fito baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada jauh itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum baju. Sopan nggak apa-apa datang mau naik naik kecil. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat, sujud itu, Hasan Hussein itu naik. Toro Jawa, Nabi itu digaitung paat. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja agak berani ngangkat. Sampai sohabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada abad. Jadi kita punya riwayat itu ya barokai sohabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud. Tapi bareng di atas rata-rata ada sohabat yang belakang ngomong, di abad ini sujudnya kolam. Barokanya itu ditemukan riwayat. Oh, karena Hasan itu naik di atas tunggunya apa? Itu nanti kan ada yang ngomong, riwayat ini sudah ditemukan. Barokanya ada yang ngomong itu mungkin ya. Kalau sekarang mungkin mau lecet ngomong. Karena sekarang jarang yang kucuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu, Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sijil saya sesuai aturan umum. Tapi ada di situ saya tak biarkan sampai dia puas naik umum saya. Sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa? Begini. Anak kecil, satu, sudah kena tutup. Dua, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak, tutup, ada sholat itu diganggu. Maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat nggak salah membentak saya. Lama-lama anaknya trauma dengan sholat. Karena dia ngeprok. Makanya saya termasuk IA yang nggak berpendapat anak kecil nggak beli di medjid. Sering kan anak kecil di medjid saya termasuk di medjid tetap boleh. Kalau dibentak di medjid maka dia trauma dengan medjid. Kalau saya ke medjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang itu gaya-gaya nanti. Wah, surami orang khutbah ngurah meni. Masa kalau nggak diramping anak-anak malah dia tidur. Kita kan nggak bisa menjamin. Kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di medjid dibang di karaoke kan. Jadi kan, nah ini maksudnya saya, ini feke ya. Feke itu wilayahnya. Makanya jadi ahli feke itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan feke. Mengkaji yang sebanyak-banyak. Misalnya Anda seorang supir. Supir permanen. Supir bis. Terutama kalau terkan bisa liha-liha. Kalau bis kan ada jiflannya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya, Semarang, saya akan sering naik bis jurusan Surabaya, Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya. Kusairi Sipir. Sairi Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal. Senengnya dijal rasa poso. Tapi masalahnya secara feke kalau kamu mengharapkan kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya. Bayarnya kapan? Mengsawalnya nyubir lagi. Kok dia nyubir lagi? Nanti sampai Ramadan ya? Dan terus? Ya pas kamu cuti. Biasanya cutinya apa? Sakit. Boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andekan ada jadi Arif Keh, Menejerman. Sahur jam 16.4, mobil vitamin, koknya harus puas? Itu udah hukum itu saran. Hukum itu bedah dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh. Restor. Kalau saran memang boleh. Ya usahakan kamu makan 6.4, fast food, ber. Terus kalau nyubir selesai jam 10. Nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya. Itu feke. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Shafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Mahmah Bersambal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya ke UI. Istri kamu atau suami kamu? Ditanya. Istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi, jalan-jalan apa bilang kerja. Kerja. Makanya kata Imam Mahmah Bersambal, Mubi Mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena pas sekali di statuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. nah definisi ini penting, karena yang menjadikan hukum rubah, itu definisi. Misalnya gini, Mbak Mbak, ini ngaji saya. Statusnya, kalau pakai status saya Ajinabi, orang lain, Mbak Ajinabiya, maka hukumnya saya melihat Mbak ini haram, karena statusnya Ajinabi melihat Ajinabiya, yang tidak makhrom. Tapi kalau di-feksi itu ada statusnya. Lagi boleh mewajah sama perempuan adalah satu, untuk belajar. Dua, untuk mengamalah. Tiga, untuk kesaksian. empat, untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualan-pengecualan. Sehingga statusnya sekarang, Mbak-Mbak itu belajar, akan ingin melihat gusbah, atau gusbah itu mengajar, itu statusnya bisa berubah. Makanya, kalau sebetulnya, kalau kita marung, di warung misalnya Padang, kita enggak pilah-pilah, kebetulan kelayanya perempuan itu masih bisa ditilas, saya mau amalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya, papa ini punya jantan penjaga, yang cantik, maka pertanyaannya itu, marung, ke situ demi marung, apa demi melihat? Enggak jawab saja. Demi marung, apa demi melihat? Kalau demi marung, sepatutnya, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya, kalau demi makan, penjaga yang cowok, kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitungkan niatnya. Berarti karena mau amalah, maka karena melihat. Melihat. Itu status. Jadi, makanya kalau mudi, mustafar, itu namanya orang pergi atau orang kerja. Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafik. Lalu dalam masalah jumlah tiga hari, kalau dalam pekerja hitam, gak saya kenapa ngomong pekerja terus, karena banyak melupakan pekerja. Dengan pergi haji, zaman nanti haji itu jamah dan kosor terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Sebetulnya haji itu minimal hanya empat hari. Karena tiga belas itu hijab di sana tak apa? awal. Kalau nafar awal berarti gak ada wajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9, bufdi Aroba, terus 10, biasanya Nifato, sama Imbalai Jumrohawah, akobah, terus 11, dua belas. Dua belas itu kan sudah boleh cabut. Karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti gak bisa nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? Empat. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai empat puluh hari. Karena perjalanan. pertanyaannya, ketika Nabi menjamat dan mengkosor, itu cara Imam Shafi'i lisafat. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamat dan kosor. Jadi di pikiran Imam Shafi'i, jamatnya Nabi itu lisafat. Karena pergi. Taruh pengkiran Imam Malik enggak? Jawabnya Nabi itu linusuk. Nabi menjamat sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu taruh Imam Malik meskipun jaraknya dekat, boleh apa? Boleh apa? Kosor, boleh jamat kosor. Lalu terus ada pertanyaan lagi, lalu jamat kosor itu karena pergi apa karena masakok? Karena rempot. Coba kalau sampai kira-kira jawab. misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard ada supernya ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masakoknya kan enggak ada sama sekali. Apalagi di tol kebetulan enggak masak. Kira-kira boleh jamat? Boleh. Terus karena kita kan enggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebes bawa beras satu pital. Sudah gitu. Suruhan orang lagi yang pusing. Maka maka Fekih ini untuk memberi hubung itu kalau Fekih itu menstatuskan dunia. Ini orang boleh jamat itu karena masakok apa karena masakok? Lalu kalau setelah karena masakok itu karena jaraknya apa tingkat masakoknya? Kalau karena jaraknya ya enggak juga. Enggak juga gini maksudnya. Mungkin Anda enggak pernah terpikir kalau saya mau ke Jakarta kemudian sampai Purworejo itu sudah duhur. Saya boleh enggak duhur di situ sama sekali. Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum cap. Hanya nunggu boleh jamat itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju? Sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta saya orang Sleman mau ke Jakarta itu sampai mana itu Magilang itu sudah boleh? Ya emak kan? Boleh enggak? Boleh karena saya mau ke Nah bertanya secara fakir mungkin Anda enggak terlintas ternyata ditelpon sama istrinya enggak jadi pergi Sabdal sholatnya kaget jamat duhur dan asan apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi enggak pernah mikir gitu Jadi orang fakir itu sudah pusing makanya jangan diprotes terus kita-kita ini sudah pusing enggak orang itu enak protes enggak pernah jelinga nanti wajib sholat lagi enggak dia bolehnya jamah kan berdasar berstatus musafir ternyata selama gelang ditelpon istrinya enggak jadi dia kaget sholat duhur dan asar setelah pulang masih jam 1 terus ada asar wah ban sholat kalau ada sholat lagi apa enggak jangan saran kalau saran wah banyak sholat lagi itu itu enggak hubung itu saran saran dengan hubung beda sholat lagi betul ketika ada jangga itu berdasar males atau berdasar beda apa nah kalau anda sholat lagi pertanyaannya begini Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan dua kali pertanyaan dan saat anda dimagelang menjamah itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama berarti pas anda jamah duhur raksar sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh meskipun setelah itu ada masalah istri komunit pun terus pulang tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malekat sah anda sudah duhur dan asar kalau melihat itu tidak wajib mengulang tapi bisa saja malekat ada yang usil itu sah karena anda berstatus berhubung status anda hilang maka poin anda sudah juga hilang kamu milih VK yang mana jadi peneliti VK itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes beda karena neguni neguni itu beda karena ada konsekuensi makanya VK itu sampai saya punya adita VK itu dikarang satu orang jumlahnya 20 jilid per jilid itu jadi satu meja ini dikarang satu itu mulai yang presisi yang detail sampai yang khayal yang khayal juga ada yang khayal itu dia banyak mengkhayalkan diri suatu saat anda datang ke Mekka itu hanya butuh waktu 20 menit zaman itu belum ada pesawat lalu boleh gak nakal nakal itu begini sama orang kaya punya jet pribadi misalnya anda Ronaldo masuk Islam orang kaya itu bisa gak puasa karena begini misalnya dia orang contohnya orang Arab orang Arab jangan dan contohnya dibalik saja disini itu kalau imsak jam berapa imsak 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 kromantan jam berapa di 3.30 aja biar aman kalau setengah 4 kan masih imsak dia terbang ke Mekka jadi orang sini puasa jam 5 dia terbang ke Mekka kan masih malam akan terus dia Mekka mawada matahari terbang lagi terbarat karena dia menghindari berstatus puasa atau sebaliknya dia orang Mekka jam 12 puasa 12 siang puasa dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa barang terbang ke Indonesia ke Indonesia terbang baru 1 jam disini sudah buka itu kaya jadi itu lama dulu sebelum ada pesawat itu kaya gitu bolehkah orang yang di masrik ke Maghrib demi itu kalau anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah gak kuat puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia itu kalau pakai jet kan gak sampai 9 jam 1 jam ke Jakarta sudah ada wow boleh gak lo mau kamu gak bilang oh gak boleh lo mau di Jakarta sudah masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh buka buka leyah apa kalau resikonya gini sama kan mungkin gak mikir resikonya gini kalau dia berstatus musafir bolehnya buka karena musafir pertanyaannya dia wajib bayar kan musafir bolehnya potong nanti harus bayar tapi kalau dia buka normal kan bayar beda efek bekennya beda jangan protes bagaimana mau ngaji mana tidak senang ini kan ngajinya para pegawai jadi harusnya jadi mufti ngaji untuk jadi mufti bukan ngaji untuk mendengarkan jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama ulama itu sudah posin karena efek-efek hukum itu gak gampang kayak tadi misalnya kalau dia boleh buka atas nama musafir resikonya wajib bayar masalahnya raja salmanin mau enggak maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya yang 20 jilid ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan kenapa ulama bisa membayangkan itu karena ada buruk meskipun mereka gak numpak buruk hanya rasulullah tapi kan bisa membayangkan ada toil waktu itu bisa dilipet karena ulama dulu ahli astronomi jadi bumi itu bulatnya gini muternya gini berarti suatu saat ada satu ilmu dimana orang ambil satu posisi terus ngilewati toil waktu lintasan waktu mulai dulu itu sudah dibicarakan pertanyaannya lalu status orang ini misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia orang Indonesia menghindari misalnya setengah empat dia belum sahur wah kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur pas saya tak terbang ke Mekah mungkin akan terbang di Mekah ternyata masih jam 8 wah bisa makan sekuasnya jam 8 malam matanya jam 20 siang jam jam siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur langsung buka berarti dia kira-kira puasa jadi 3 jam tapi mungkin kalau sampai tahu kok gue sudah repot repot tinggal lurus itu tidak hukum saran itu namanya apa kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah emsak mulai jam emsak sampai gurubus lalu pertanyaannya lagi gurubus samsi sampai emsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi kalau yang diliwati khatul istiwa khatul istiwa itu nyata fitlan kalau dalam bahasa Arab fitlan awaki iya tapi kalau anda orang kutub saya sering kirim-kirim mansuran sama mufti-mufti yang ada di timur tengah di Eropa konsultasi maksudnya orang kutub itu kan tidak ada matahari tidak ada apa-apa jika kalau anda baca kitab di kutub meski gue sejarah pembohong misalnya orang kutub ngaji saya kamu harus subuh sebelum matahari terbit sekali matahari terbit waktunya hilang duhur setelah matahari agak kebarat asar kalau matahari terbenam hilang waktunya terus mereka bisa bilang mataharinya dimana maka pertanyaannya boleh gak mengkonsensi waktu untuk orang kutub jadi misalnya pola umum subuh jam setengah lima berarti antara subuh dan koto itu satu jam setengah subuh sama duhur polanya berapa berarti kalau setengah lima sampai jam dua belas enam sama tujuh setengah berarti yang kira-kira habis subuh nunggu tujuh jam setengah baru duhur nunggu tiga jam baru asah nunggu tiga jam baru makhrik berarti waktu kuasa kira-kira antara jam empat sampai jam enam berarti berapa jam dua belas sama dua empat belas oke berarti orang kutub harus kuasa empat belas tidak bergantung waktu matang tapi ada lagi pertanyaan lalu empat belas jam dimulai dari mana apa asal empat belas jam apa harus ada konsensus setarnya masih ada PR lagi menurut kamu ada konsensus setarnya dimulai jam empat gini hari apa asal jumlahnya MSAK 14 mikir nagir itu di Denmark itu ada satu musim dimana siang terus sampai sekian bulan siang terus sampai orang sana itu kenapa ada siang terus logikanya kan tadi bumi itu bulat-bulat saya juga belajar balai astronomi kalau tepakan kamu di sisi yang barat barat agak utara atau agak selatan matahari ini ngetron terus sehingga bumi mulai kamu kesentron terus karena kita ini kan tepatan di katul istiwa di khotul istiwa karya yang terbebas dari medan magnetis karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa magnetis entah berapa 0-0 tetap kena misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman ketarik medan magnetis entah berapa kadernya karena materi jam dari logam itu terbebas dari medan maka sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa nah kalau khotul istiwa normal normal itu artinya 12 siang secara umum 12 sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang lebih tidak ada yang kebohong karena ada terbitnya matahari ada jawali samsi ada hurufus samsi coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan murid kamu bingung semua ini gimana Ustaz tidak ada materi kok semuanya diukur pakai mata lalu pertanyaannya dikonversi pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa milih mana milih sepakat pertanyaannya kalau sepakat ukurannya siapa yang jadi ahli hal jadi orang suka itu sudah bingung makanya saya mohon jangan sering diprotes saya pernah ketemu ulama saya akan sering ikut komunitas di newsroom itu andekan di bur itu pas persis kabah jadi buminya itu kalau di bur itu pas persis kabah lalu pertanyaannya ada kegelet dan bisa ya bumi kan gini ya kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat ya bumi yang sewaktu hanya seperempat jadi kita sekarang siang berarti yang baru siang hanya seperempat bumi nanti yang malam hanya seperempat bumi ya iya misalnya sekarang kita disini siang di Arab Saudi kan belum ini masih setengah enam ini sekarang di Arab Saudi baru itu ada gairah dimana dengan kabah itu pas pas atas sama bawah harusnya kan bebas arah apa bebas arah lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana pernah ulama newsroom itu minta fatwa ke roh bidatul alam al-islami lalu kita harus menghadap kemana makanya dalam dunia anak datu lama itu ada anak datu abunawas itu orang yang enggak pernah kalah dia itu terkenal enggak pernah kalah tapi dia ada ilmuwan dia punya tetangga ilmuwan punya pengaruh besar semua orang ngaji ke ilmuwan itu makanya bukan main karena dia ahli falak ahli astronomi mau nandingi dia gak bisa gak nandingi itu reputasinya jatuh orang itu berteori kalau bumi itu bulan-bulan kalau kamu jalan ke sini maka akan tertitik yang suatu saat si profesor ini kemalingan kemalingan terus minta tolong abunawas kemalingan terus lari kemana malingnya ke timur setelah ke timur larinya ke timur abunawas lari ke barat lari ke barat terus sudah tak bilang malingnya lari ke timur kok kamu lari ke barat nanti ketemu dididekan sama semasa itu profesornya makkel oh kamu nyinggir artinya abunawas gak terima teori anda itu gak bisa secara keilmuan benar tapi secara faktual gak boleh berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur dia harus tetap ke barat nanti ketemu dididek jadi malingnya itu lari ke timur orang abunawas ke barat ketika ditanya profesor kita bilang malingnya itu lari ke timur kenapa ada ke barat kataan kan nanti ketemu dididek ya sama kalau dulu bulat dan pertanyaannya gini lalu kalau yang segaris itu ada arah gak kayak newsroom tadi menurut kamu tetap bergeblat atau gak usah loh kalau yang rubuk jelas mungkin loh kalau rubuk begini loh misalnya begini terus akamus disini sama sini kan masih ada arah tapi kalau disini sama sini masih busur bergeblat sama gak usah protes orang rubuknya sudah posin gak usah diprotes karena yang dipikir itu macam-macam lah ya makanya ini kan ini mengkaji ya saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji saya mohon saya tutupkan sekian apa ya kita kita ada respectnya sama ulama jadi ulama itu susah mikirnya susah harus tanggung jawab di depan Allah di dunia diprotes terus ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang gak punya tag yang gak punya tag mengkopi sama yang punya disini diantaranya tanda bag bag seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak diantaranya disini dicontokkan disini diceritakan ketika mau masa pacekle saya ulang lagi masa pacekle itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan beliau bilang ke rajanya kau laj'alni ala khuzainil ardi ini hafizun alim raja jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alimnya dan saya terpercaya hanya Nabi Yusuf seorang Nabi tentu panutan beliau menonjelkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan misalnya ada orang islam sakit atau kisakis dengan dokter bilang saja saya dokter biasa yang itu boleh karena motivasi anda dalam menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit bukan motivasi anda adalah hadur nafsi kalau dalam bahasa keinginan apa pribadi jadi itu boleh jadi ini diberapa contohkan ya yuhanna su'olimna mantikot toiri wa'utina minkul lise Nabi Suleyman itu bilang gini wahai para manusia saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja wa'utina minkul lise Nabi Suleyman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya sampai sangking sayangnya Allah saya bisa nguasai bahasa burung bahasa binata jadi motivasi seorang Nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas nah buktinya apa ya buktinya Suleyman sama nak cek dan Nabi Suleyman itu kalau kemejit itu mesti jagungan sama orang miskin terus beliau bilang gini miskin nah yuk odokir ini jagungan karena beliau dengan kenabian yang meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali karena semuanya milik wasmanahu fatal dan beliau buktikan beliau kaya raya itu untuk bangun betul maktis yang semoga itu itu semuanya pakai asetnya Nabi Suleyman kita bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun betul maktis bukan untuk bangun dirinya rumah dirinya ya ini dicontohkan satu Nabi Suleyman dua Nabi Yusuf terus ketiga contoh yang diambil setiap Nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa'analakum nasihun amin saya ini adalah penasehat yang terpercaya jadi ajaran saya bukan ingin menyisarkan kamu menyisarkan kamu tapi wa'analakum nasihun amin saya adalah penasehat yang baik artinya akan menonjolkan diri ini jadi boleh asal itu untuk kemas jadi disini ada sekian contoh mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fizik kirojuli mana tiba nafsi terus kalau contoh hadis Nabi sering ngendikan begini anak saya tua lagi agam wa'ana awalu syafiin dan saya adalah Nabi pertama yang punya hak siapa tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika dimasak sudah kalau dimasak nyari saya karena saya diberi jadi asal niatnya untuk masyarakat gak apa-apa makanya saya sering dimana-mana sering cerita saya ini menekuni supaya orang kalau belajar fakir jelas kalau saya gak ngomong orang keliru guru tapi ya harus ada buktinya nanti ngomong ahli ahlinya kacau ya jadi boleh disini dibapkan faslun fizikir rojul mana tiba nasib seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk limas lah sudah apa samsul ya tadi yang bertanya dari siapa ini pasus pasus itu gimana ini kasusnya itu orangnya sudah islam sudah 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 apa-apa salah terus anda kata ilat itu gak niat menghindar memang saatnya harus kata islam hanya menyesal oh hanya menyesal bagus lah punya menyesalan gak begini ya kalau orang itu sudah islam itu kan gak se-emergensi yang belum islam itu hanya ideal hanya idealnya seseorang kalau mau meninggal akhir dari kalimatnya adalah tapi itu pun ilamat ini saya beri cerita sedikit kitab fatul mu'im itu termasuk kitab yang gak setuju kalau kalimatnya semersis kenapa logikanya ini semua ilamat itu ada dua riwayat sebagian sebagian maka nah ulamat itu milih yang kenapa milih yang Allah karena itu resikonya tinggi pas tidak ada Tuhan mati maka ulamat tradisinya guru-guru kita kalau ada orang mau mati yang sudah akut itu hanya ditalkan Allah karena ini lebih tidak berisiko tapi kalau Lailahilwoh pas Lailah belum ilamat tidak bisa kamu baru mati ini gimana belum ilamat jadi makanya terus disitu diterangkan lagi begini setelah orang itu melafatkan Lailahilwoh kan orang mau mati itu kan macam-macam ada yang sudah akut ada yang masih sehat kalau masih sehat sebaiknya Lailah tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa Allah terus saran kedua oleh kita Fatum Muin diterangkan sebaiknya jangan ngomong lagi karena nabi ngertikan akhir akhir itu harus itu menjadi kalimat jadi misalnya setelah kamu telahkan Lailahilwoh kamu tanya Pak setidakannya dimana akhirnya bapaknya jawab dilemari pas-pas melamari mati berarti akhir kalimatnya mati makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya jika nanti dikenang di akhirat ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat Lailahilwoh tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan gemar apalagi tanya yang diupak tabungannya dibang apa jadi itu ada aturannya jadi kalau nalkin orang sudah melapatkan kalimat Tauhik jangan dicak ngomong karena kalau dia cak ngomong lagi terus mati yaitu kalimat terakhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alaykum Salam Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh